Intro Saya sekarang berada di kebun durian milik Bapak Petri Selaga Tepatnya di desa Nyarungkop Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang Kami akan berbincang-bincang tentang penggunaan pupuk nasa pada pokok durian milik Bapak Petri Selaga Agar lebih jelas, mari kita bersama-sama kita dengarkan wawancara kami dengan Bapak Petri Selaga Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Bapak sudah mengenal nasa dari siapa Pak? Saya mengenal nasa dari Bapak Penyamin Kurang lebih 3 bulan yang lalu Pupuk nasa sudah digunakan pada tanaman apa saja Pak? Sampai saat ini pupuk nasa saya sudah gunakan pada kakau, durian, dan masih ada tanaman-tanaman lain lagi Misalnya bunga, jeruk, banyak beberapa batang, tapi yang agak banyak saya gunakan itu pada durian dengan karet Jadi sekarang kita berada di bawah pohon durian Bapak Petri Selaga Bagaimana penggunaan pupuk nasa pada pokok durian ini Pak? Awalnya durian ini sebenarnya sudah ada keluar bunga 1-2 kuntum begitu saya lihat Hari berikutnya langsung saya kasih power 25 gram hormonik 10 cc Dan yang lainnya TSP 1 kg, KCL 1 kg, kurea 2 kg Ini pada pemupukan pertama Mungkin nanti akan saya tambah lagi pada tahap kedua Tiga bulan sejak diberi pupuk Ya, kemudian bagaimana cara Bapak memupukan terhadap pokok durian ini Pak? Cara pemupukan pada durian yang ini Saya tugalkan Jadi setelah saya tugalkan keliling di bawah tajuk begitu sekitar ujung daun Kemudian saya masukkan Dan itu terutama pupuk kimia Kalau nasanya power dengan hormon Saya aduk dengan air Saya siramkan di bawah batang Selama ini sudah di pupuk dengan nasa berapa kali Pak? Sampai saat ini baru satu kali Lalu hasil pengamatan Bapak setelah menggunakan pupuk nasa Apakah ada perubahan? Waduh, perubahan sih Kalau saya lihat itu luar biasa Daun tambah hijau Terutama pada umumnya lah Dan kemudian pada durian ini Sejak di pupuk Bunga tambah banyak Kemudian menjadi buah Dan buahnya beragam pula kalau kita lihat Ada yang besar kurang lebih sebesar pahak barangkali Dan yang terkecil sebesar ribu jari Dari Apa namanya Waktu bunga Sat bunga itulah Pada musim bunga ini Beragam Para pemirsa kita bisa mengamati Buah durian milik Bapak Petrus Laga yang bertingkat-tingkat Mulai dari yang sudah agak besar Sampai yang masih kecil Jadi ini yang paling besar Kemudian yang berikutnya ini Ini yang berikutnya Kemudian ada yang paling kecil Ini ada yang paling kecil Ini ada buahnya ini yang besar Ini kelihatan besar di bawah Terus ada yang kecil lagi Adiknya Terus masih ada yang lainnya lagi Yang bunga juga Ada yang kecil lagi Nah disini yang kecil-kecil tidak begitu kelihatan Karena warnanya sama dengan daun Sehingga kami tidak bisa memilihkan Dan tempatnya di tinggi Kita tidak bisa mendekati Tapi yang jelas Pengaruh power Yang satu pohon hanya diberi 25 gram Itu sangat luar biasa Bisa mendorong Buah durian ini Berbuah di luar musim Karena saat ini Di musim durian tidak ada buah Tapi punya Pak Petrus Laga ini Ada buah yang bertingkat-tingkat Ada yang sudah hampir masak Ada yang kecil Ada yang kecil lagi Dan ada lagi yang berbunga Memang ini akan memberikan dampak Ekonomi yang luar biasa Dan ternyata Ternyata hasilnya Bisa berbuah di luar musim Dan buahnya bertingkat-tingkat Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pemirsa NASA yang lain Pemirsa NASA yang lain Saya anjurkan Agar gunakanlah produk NASA Terutama untuk tanaman Budian, kakao dan sebagainya Sebagai petani Kita perlu peningkatan hasil Untuk meningkatkan hasil Jelas itu Kita harus menggunakan pupuk Terutama produk NASA Pemirsa NASA Setelah kita melihat Hasil yang telah dicapai Oleh Bapak Petrus Laga Pada pohon durian Maka kita akan menuju ke Pokok kakaonya Mari kita menuju ke Ini ada leader di Nyarungkop Yaitu Pak Binyamin Ini penggerak NASA Di Nyarungkop ini Bagaimana Pak Komentar Pak Binyamin Dengan melihat Pengalaman Pak Laga Petrus Laga Yang menggunakan Power dan hormonik Di pohon durianya Pak Setelah kita lihat bersama-sama Yang dimana menggunakan Power dengan hormonik Yang begitu Dosisnya Begitu kecil Bisa Menghasilkan Buah durian yang begitu banyak Dan durian ini Berbuah di luar musim Karena musim Bulan-bulan Mei ini Kalau durian itu Belum menghasilkan buah Tapi setelah menggunakan Power dengan hormonik Sangat luar biasa sekali Yang dimana biasa Durian montong ini Berbunga tapi rontok Tapi ini Setelah menggunakan Power dengan hormonik Durian ini Menjadi buah Dan besar-besar Dan buahnya bertingkat-tingkat Jadi saya Hembau Dan saya sarankan Kepada Mitra-mitra kita yang lain Atau masyarakat-masyarakat petani Khususnya di Singkawang Timur Marilah kita bersama-sama Menggunakan produk-produk NASA Yang dimana produk NASA ini Telah Terbukti Dapat meningkatkan hasil Bagi Petani-petani kita Dapatan 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 Dapatan